dan di sebelah sana ini jalan, jalan utama jalan Ciomas Serang nah ini rumah Teika kita mau luar biasa tempatnya asri disini kita mau mampir nih ke rumahnya Teika mudah-mudahan ada Assalamualaikum ya koan lagi tegis ini lagi ambil apa? oh ini tuh lagi mau ngambil lengkoas masya Allah, lengkoasnya subur banget ya Teh? iya Alhamdulillah banyak, jadi kalau mau pakai acara apa tinggal ngambil oh gitu, iya kita review airnya, ini airnya jernih banget nih, tuh masya Allah, tuh adem banget ini Dulur jadi ini bener-bener bening tuh iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu dulu kembali lagi di channel Banten Kampungku channel yang mengumpas tentang kedesaan perkampungan yang ada di Banten nah Dulur kali ini kita mau ke rumah salah satu janda desa yang dulu pernah kita vlog yang namanya Teika karena banyak sekali permintaan yang minta di vlog ulang Teika nah kita hari ini mau ke rumahnya Teika di kampung Pabuaran Ciomas Dulur nah yuk, sekarang kita sudah nggak jauh dari kediaman Teika tadi tapi kita nggak sempat WA dulu Teika ada di mana gitu tapi luar biasa pemandangannya Dulur disini tuh temen-temen bisa lihat jadi rumah Teika itu ada di pegunungan dan di belakang sini ini rumah Teika rumahnya nyaman yaitu dikelilingi dengan sawah-sawah dan air-air yang luar biasa daerah pegunungan yang luar biasa yuk Dulur, kita kesana nah Dulur, jadi ini rumahnya Teika nih nah luar biasa nih Dulur ini di kampung apa nanti belum saya tanya dan disini tuh temen-temen ini luar biasa airnya lumayan jernih tuh karena ini langsung dari air pegunungan tuh Dulur tuh tuh airnya jernih banget disini tuh Dulur dan pemandangannya luar biasa dan rumah disini itu rata-rata adanya di tengah sawah dan di sebelah sana ini jalan jalan utama jalan Ciomas serang ya nah ini rumah Teika kita mau wow luar biasa tempatnya asri disini kita mau mampir nih ke rumahnya Teika mudah-mudahan ada Assalamualaikum ya Waalaikumsalam ayy sekarang sama siapa ini Puntan Puntan sekarang Magistina oh Teikannya ada Teh Teikannya Kak Cendongka tadi lagi keluar kayaknya oh lagi keluar iya aduh lupa saya tapi ini bener rumahnya Teois Teika iya bener ini rumahnya cuma Teikannya tadi lagi keluar oh lagi kemana Teh kayaknya mah lagi ke Pasar Ciomas oh kalau ini sama siapa oh ini adiknya oh adiknya Teois iya oh waduh ini adiknya juga ternyata cantik adiknya Teois oh nanti di WA dulu Teikannya ya ada Om Ai gitu disini mampir gak apa-apa nih mampir iya lagi sibuk gak Teegis enggak kok cuma lagi nyapu oh lagi nyapu terus mau nyuci juga iya mau nyuci oh iya iya lanjutin kalau misalkan Om Ai bisa sambil video gak apa-apa oh gak apa-apa kalau itu iya ini ini asli rumahnya Teh kayak gini iya gak apa-apa ini rumahnya Teh kayak gini gak apa-apa justru ini luar biasa saya melihat ini pemandangannya Teh Agis ya Teh Agis Teh Agis ini luar biasa jadi asli sekali ya pemandangannya masih asli ayahnya juga langsung dari gunung dari gunung ya iya jadi Teh ngasih mengalir gitu oh berarti disini tuh gunung Teh iya gunung karang di belakang Teh kan oh di belakang ini gunung karang ya iya disini masih kebun kebun tuh dulur jadi rumah Teh Agis ini jadi dikelilingi sama sawah sama sawah ya sama sawah tapi juga air-airnya jernih iya masih jernih seger disini oh iya Teh Agis bisa kita keliling-keliling lihat suasana disini ya boleh boleh disini yuk sama Teh Agisnya tuh nih Teh Agis sawah ini luar biasa dapur oh ini dapur tapi mama ada mama ada sih cuma tadi lagi sholat oh lagi sholat iya kita keliling-keliling disini lihat-lihat Teh Agis boleh boleh tuh ini ininya juga banyak Teh Agis ya ternyata iya ada singkong juga ini tanaman siapa Teh Agis tanaman mama oh tanaman kayak gini kalau bapak masih ada Teh bunten bapak alhamdulillah sudah pulang buluan oh berarti mohon maaf ya Teh Agis ya iya mohon maaf udah berapa lama udah dari umur dua tahunan oh dua tahunan dari kecil oh berarti dari Teh Agis umur berapa dari umur dua tahunan hampir ke tiga tahunan sih kata mama mereka kan jarang ini ya masih kecil kan kurang masih kurang ingat gitu kan taunya dari mama dari tante diceritain oh gitu berarti kalau Teh Teh Agis atau Teh Ika disini nyebutnya Teh Agis ya iya aslinya Ika ya aslinya namanya Ika panggilan kecil panggilan kecil biasa kan di kampung iya oh 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 adal namanya Ika oh gitu berarti kalau rumahnya mah katanya bukan disini iya rumahnya mah ada lagi udah punya lagi kan udah pernah menikah ya oh iya oh gitu tuh dulu kita lihat-lihat sini yuk yuk Teh uh tuh ada ada apa ada 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 ini nih apa kangkung tuh tuh airnya tuh masya Allah tuh di depan ini pinggir-pinggirnya tuh jadi ini luar biasa ya iya masih masih asli ya disini mah airnya juga gak hemat-hemat iya gak kayak oh berarti ini yang menem kadang mama kadang mama kadang ibu ibu teh nenek oh nenek kalau nenek masih ada nenek masih nenek dari siapa nenek dari mama oh nenek dari mama kalau bapak aslinya orang mana bapak aslinya orang lampu oh orang lampu iya kalau mama asli orang asli orang sini iya mas orang pabuaran iya iya yuk kita keliling-keliling lagi rumah iya iya gak apa-apa ya Teh gak apa ini Teh saya mau nyuci dulu ya gak apa oh mau nyuci gak apa-apa nanti tapi minta minta ini dulu coba kita review rumahnya Teh Teh Agis ini itu dulur jadi luar biasa ya Teh Agis ya iya ini rumahnya tuh rumah Teh Agis itu adem banget Teh Agis disini tuh iya bisa ngeliat ke jalan juga iya bisa ngeliat persawahan ini berarti jalan jalan ke Serang Ciumas ya Teh iya deket ke Serang tinggal kesana Ciumas kesana iya tuh luar biasa dulur disini sawah eh iya lupa lupa numpang ini alamatnya mana Teh oh iya alamatnya di kampung Cileweng kecamatan Pabuaran desa Kaduberem oh Cileweng ya Cileweng Cileweng desa desa Kaduberem Kaduberem kecamatan Pabuaran oh iya iya yuk kita lihat-lihat lagi sini eh kecamatan Pabuaran nah Teh berarti disini tinggalnya sama nenek sama mama nenek sama mama adek masih ada gak punya adek oh Teh Agis ini berarti oh yang bungsu iya oh Teh Agis mohon maaf nih nanya nanti soalnya takut ada yang nanya juga teh Agis ini udah punya suami atau masih single alhamdulillah masih single oh masih single oh tuh dulur jadi masih masih gadis ya iya baru umuran berapa Teh baru 19 tahun oh 19 tahun iya oh luar biasa berarti baru lulus sekolah iya baru lulus tahun kemarin 2020 rencana mau kuliah pengennya sih kuliah cuma nanti ya ngebantu mama pengennya kerja di sini oh gitu di rumah dulu ya sambil sambil ini oh lulusan tahun berapa 2020 2020 oh 2020 berarti lulusan corona ya iya sekolahnya dimana dulu di Cio Mas cakep pasar Cio Mas yuk kita lihat-lihat sini lagi karena pemandangannya luar biasa di sini iya ya Agis wow rumahnya tuh dulur tuh jadi buat mandi buat nyuci ya iya ini luar biasa tuh dari dari ini dari lewong dari kalau udah oke kebun lah iya makanya ini kenapa di namainnya Cilewong Cilewong ya karena akhirnya langsung dari lewong langsung dari penjirian oh gitu jadi masih jernih tuh Masya Allah dulur ini juga ada pete nih haneman siapa nih eh sama yang nana ke nenek kan dari dulu gitu rumahnya gitu kan suar biasa ya iya tuh dulur nah kita mau lihat nih ini airnya kita review airnya ini airnya jernih banget nih tuh tuh Masya Allah tuh adem adem banget ini dulur jadi ini bener-bener bening tuh luar biasa seolah ini berarti teagis kalau misalkan ini musim hujan ini ini juga enggak keruh enggak apa tetap bening kayak gini tetap pening cuman kadang teh kalau lagi bener-bener hujannya gede mah kadang agak kecoklat-coklatan oh gitu oh tapi kalau misalkan tapi kalau lagi misalkan biasa-biasa aja mah enggak airnya penting jadi enak buat nyuci bisa buat mandi juga bisa jadi enak banget ya insya Allah ini airnya bisa diminum enggak kalau dimasak dulu gitu maksudnya kalau dari dalem lah bisa cuman kan kalau disini ya harus dimasak dulu ya biar lebih enak lah biar lebih sehat atau ini dari airnya dari Cibanten bukan airnya yang danau Cibanten itu oh kalau dari danau Cibanten sih mungkin masih ya tapi kalau disini langsung dari gulungnya sih ada rumah ada rumah air oh gitu di atas berarti di rumah juga enggak pakai sanyo enggak kita langsung ngamirin pakai selang aja oh pakai selang Masa Allah luar biasa tuh dulur tuh kenapa makanya orang sini tuh putih-putih tuh kayak Teagis juga putih-putih karena memang akhirnya air pegunungan airnya jangan pegunungan Masa Allah luar biasa selain alamnya luar biasa ini juga indah banget suasananya Teagis sedih ganggu waktunya sebentar enggak apa-apa ya kita ngobrol-ngobrol disini enggak apa-apa bisa mampir kesini kalau yang mau pecih Oma tuh boleh mampir rumah Teagis ya boleh berarti disini sama mama sama nenek sama konakan ada konakan ada oh semua konakan tewek semua Masa Allah luar biasa ini sawahnya sawah siapa Teh oh kalau ini mas sawahnya sawah orang oh sawah orang bukan sawah Teagis bukan lebih enak ya kalau yang disana itu oh itu punya Teagis oh yang ini bukan oh luar biasa tuh kalau sini sana punya Teagis enak ya terus kalau ikan-ikan sawah kayak gitu masih banyak gak disini masih cuman udah berkurang sih ya sekarang mah karena udah banyak ditanamin tadi oh jadi ikan-ikan itu ya udah berkurang bercerang berarti Teagis mah nyuci juga kadang disini ya iya kadang disini di belakang juga oh di belakang juga bisa Teagis nanti kita mau ngikutin kegiatan Teagis gak apa-apa ya kegiatan Teagis nyuci kegiatan Teagis segala macem lah boleh ya apa-apa ya ya teagis kegiatan Teagis ya 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 mau nyuci piring tapi udah lupa mau nyuci piring ya 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 ya